Nah, kita juga sebenarnya ini masih pasar market dunia ini, kita masih market dunia, kita lihat bahwa impor Cina itu tiba-tiba dia anjrok dari 13,2 juta ton menjadi 12,2 juta ton. Lalu kenapa kita pada posisi itu, saya tentu tadi mengatakan memulai bahwa ini tidak bisa dilepaskan dari pasar dunia. Lalu kenapa kita pada posisi itu, saya tentu tadi mengatakan memulai bahwa ini tidak bisa dilepaskan dari pasar dunia. Karena batubara itu pasar dunia, hampir seluruh negara-negara industri maju itu menggunakan batubara. Pertimbangannya dua, dia murah dan efisien. Persoalan lingkungan, urusan berikut. Tapi kemudian karena dia murah, maka banyak negara-negara industri maju menggunakan itu. Apa yang terjadi tadi dengan penurunan yang begitu drastis, ketika dihubungkan dengan masalah COVID-19 ini, dengan perdagangan dunia, ya kita bisa lihat ada dua market besar ini yang memang sekarang ini tiba-tiba retail itu hancur sekali turun ke bawah. Kalau retailnya hancur, pasti industri-industrinya tak tutup. Pasti industri tutup, hubungannya ke situ. Kalau dilihat dari China atau Tiongkok itu minus 6,2 persen. Ini besar sekali juga ini. Kemudian USA itu, USA lebih besar lagi. Itu sekitar minus 15,8 persen. Kalau dua perang yang pernah berperang, world economic ini, trading world ini, perang trading dia, mengalami situasi seperti ini, apalagi Indonesia. Saya tadi enggak apa namanya itu, saya enggak mau masuk ke data-data yang seperti itu, karena ini this is my country. Semua kita inilah negara Indonesia. Tidak enak Mas Bisman kalau kita terlalu buka, terlalu dalam. Tadi saya di-warning oleh teman-teman, jangan terlalu dibuka, terlalu dalam, kata dia. Sehingga saya ambil dasar-dasarnya saja, bahwa si tunnel seperti ini, retail kita ini hancur betul di COVID-19 itu untuk dua negara itu. Kalau dua negara itu kehilangan seperti ini, maka apalagi Indonesia atau negara-negara Asia Pasifik ini. Ya terus. Saya kira sama, situasionalnya ini adalah service activity-nya, pelayanan masnisnya. Itu juga begitu. Kita semua di negara, USA, lalu kemudian Euro atau Eropa, China and Japan itu, pelayanan bisnisnya itu rata-rata di bawah 5.0. Begitu dia berada di 5.0 itu, artinya orang sudah mulai tinggalkan. Hampir seperti terkatakan bahwa semua, hampir semuanya itu disebutkan pekerja, industri, lalu kemudian yang lain-lain ikutannya itu, orang meninggalkan tanpa kerjanya. Saya kira sama, ini adalah situasional memang agak, situasional agak, ini saya ambil dari CNBC, saya ambil dari CNBC, saya melihat data CNBC agak akurat. Kenapa CNBC, saya memilih ke CNBC, CNBC ngambil di Oxford Economy itu, karena apabila kita bertransaksi menggunakan elektronik, CNBC pasti tahu. Ya, Oxford Economy pasti tahu. Sehingga situasional seperti ini, ketika faktori outputnya itu melemas sekali seperti ini, ya lagi-lagi seperti tadi bahwa pabriknya itu tutup, pekerjanya di PHK kan, dan tidak tahu kapan dia kembali untuk bekerja. Terus, saya kira ini adalah, ada optimis, pesimisis, memang ini adalah, ini sebenarnya data ini, prediksinya World Rights Organization, WTO, yang berprediksi ini, bahwa kalau misalnya, kalau misalnya nih, misalnya nih, agak sukses sedikit ini vaksin yang sudah digelontorkan ke seluruh dunia, yang masyarakat sudah mulai menerima vaksin itu, maka bisa turun sedikit ke angka minus 10%, itu minus 10%. Terakhir kemarin kita di Indonesia disebutkan bahwa begitu vaksin sudah mulai mendekat, ya, sudah percaya, masyarakat sudah percaya vaksin, ya, terus kemudian situasional ekonomi sudah mulai agak balance, ya, disebutkan oleh Menteri Keuangan, saya pinjam Ibu Menteri Keuangan, kali ini saya pinjam bahwa 0,3% pertumbuhan ekonomi itu sepakat lah, ya, saya sepakat, karena apa namanya, untuk di WTO saja, dia agak optimis di minus 10%, kemudian dia tetap pesimis di angka 40%, minus 40% pada saya, nah terus, ya, saya kira ini juga sebuah yang apa namanya, data yang kalau disebutkan dalam sistem perdagangan bebas itu, ya, antara yes or not, mau apa tidak, ya, yes or not, ada memang, disini kita lihat ada Chinese, ya, yang agak tumbuh itu GDP, ya, GDP-nya itu tumbuh kira-kira 1, 2, atau 3%, tapi, nah ini, teman-teman yang lain, saya sebutkan, tapi, itu berdasarkan dari capital inflow, berdasarkan capital inflow-nya, loh, jadi, arus modal yang masuk ke China, akhirnya dia agak, agak, apalah, agak bahagialah dikit, ya, dia agak bahagia dibandingkan yang lain, dibandingkan, misalnya, US, Japan, and Germany, ya, dia, China agak mulai, karena dia melihat Tuhan, sudah mulai agak pulih, ya, sekali lagi tadi, bahwa kalau misalnya, vaksin ini benar-benar sukses, maka tiba-tiba dia bergerak di angka 7, 8, atau 9%, bahkan terakhir kemarin, Menteri Keuangan China situ, sekalipun agak ketir-ketir, tetapi dia tetap optimis bahwa China masih bisa tumbuh, mungkin kalau dia dipercepat, istilah saya, Mas Bisman, itu adalah membangun, melewati percepatan waktu, di pertumbuhan ekonomi, ya, melewati atau berjalan, berjalan, mendahului percepatan waktu, ya, pertumbuhan ekonomi itu, kalau betul ini, vaksin ini bagus, diterima, dan berhasil mengusir yang COVID-19, virus COVID-19, maka kita akan menyaksikan, ada sebuah pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan berkembang, yang berjalan, melewati atau melampaui atau mendahului percepatan waktu, terus, ya, ini masih suasana agak COVID, ya, masih, ini masih data saya tahun 2020, nanti kita masuk di 2021, 2021, kita semua bisa melihat bahwa yang bisa agak tumbuh sedikit itu, bukan tumbuh, sorry, bertahan, ya, posisi bertahan itu adalah di energi memang ada sedikit, terus kemudian pertanian, lalu kemudian perkebunan, dan sebagainya, ya, tapi yang tertekan habis itu memang, ya, yang tertekan habis adalah seluruh yang hampir berbentuk jasa, itu under pressure, under pressure sekali, di bawah tekanan itu, dan kemudian yang lain-lain saya kira itu, yang paling diburu sekarang ini, kalau adanya dua, ya, memang yang bertahan sekarang ini, yang bertahan sampai posisi sekarang ini, agak naik, setelah dia naik kira-kira dua atau tiga digit, ya, dia turun lagi di angka satu, yang pertama adalah kesehatan, terus kemudian energi, energi itu adalah bahan untuk, energi itu adalah apa namanya itu, yang dipakai untuk memasak, lalu kemudian ketiga adalah kesehatan, eh, pertanian maksud saya, hanya tiga ini yang agak bertahan di tiga digit ini, ya, jadi kalau posisi seperti itu, ya, tadi kalau bicara energi ada batu bara di situ, yang bisa memberi ruang karena sebagian rumah tangga kita itu memakai listrik, oleh karena itu ada satu sebenarnya, untuk kalau kita agak, kalau mau agak selamat ini, pemerintah, government kita, mau selamat sedikit, dia mau lepas di 0,3%, dia mau naik di 2 atau 1%, growth 1%, 1% itu, maka dia harus, maka kita harus sama-sama mengkampanye, kayak namanya, menggunakan listrik untuk food, untuk memasak, agak selamat tuh, ya, sekarang di Nyape kita lihat, ada negara New Zealand, ya, juga begitu, lalu kemudian Korea, muncul dikit-dikit itu, terus kemudian Japan, ya, kalau kita terus-terus menggunakan gas yang impor itu, ya, balik lagi kita di 0,3%, bahkan sebenarnya di posisi saya ini, posisi saya sebagai sahrir, ya, analisis kebijakan, saya masih berada di posisi growth itu minus 0,5, 0,4% sampai 0,5%. Saya masih khawatir di 0,3%, tapi saya sepakat saja dengan Ibu Seri bahwa kita di angka 0,3% lah, ya, kira-kira begitu lah, minus maksud saya growth-nya itu. Terus, saya kira-kira sama tadi bahwa ini agak karena, ini, yang masukkan ini adalah masyarakat-masyarakat saya S2 ini, yang bawa ini harus dimasuk, bawa begitu key 1, key 2 digeser, ya, pasti akan turun namanya agregat demand dan agregat supply, ini bahaya juga, makanya dikasih merah oleh dia, karena situasional ini, ya, tak menentu, ya, tak menentu, kecuali betul-betul vaksin ini, balik tadi, dia sukses. Terus, nah, ini posisi kita sekarang, ya, saya sampai menyatakan, nih, sekarang kan kita baru lewati semester pertama, ya, kita baru lewat semester pertama, kita di bulan tiga, sekarang ini. Eh, bukan lewat, kita masuk di semester pertama, nih, ya, you believe minus 5,32%, ya. Kalau saya, mungkin, nanti saya chatting, saya akan ngomong yang sejujurnya. Artinya apa? Dari seluruh yang saya sebutkan tadi itu, kalau, ya, bisa saksir, ya, bagaimana situasional ekonomi sekarang ini? Saya akan jawab, kalau seluruh minus seperti itu tadi, mulai tadi perdagangan yang pertama itu, ya, bagaimana market batu bara di dunia, ya, sampai sekarang ini, saya akan jawab, teman-teman yang saya hormati, saya akan jawab begini, hanya makhluk gaib yang bisa menyelamatkan posisi-posisi ekonomi seperti ini. Tanya kepada makhluk gaib, ya, saya tidak tahu makhluk gaibnya siapa. Ini situasional benar-benar luar biasa sekali. Sampai kalau, kalau, kalau misalnya ada sesuatu benturan yang besar, ya, pilihannya cuma dua, tuh, semua pemerintah melakukan ini. Pilihannya cuma dua, orangnya ditangkap, masukin penjara, atau, ya, dibina. Saya kira hanya itu. Ini adalah dua ini, karena situasional ekonomi sekarang seperti ini, maka kita masukin dua, apa, dua sistem yang jauh berubah dengan statement sebelumnya. Agak masuk di ekonomi tiga prioritas. Terus, ya, ini saya mau masuk memang agak situasional yang prediksi, ya, ya, prediksi setelah kemelut COVID-19 dan masyarakat dunia dipaksin. Apa sih yang terjadi selanjutnya? Kita lihat datanya. Ini menarik, nih. Nah, sekarang, ya, ini tadi disebutkan moderator pertama. Sekarang kita, kalau kita lihat data Newcastle, ya, pada bulan 2001, tanggal 5 bulan 3 2001, baru beropaknya yang lalu, itu naik di angka berapa, harga batu bara itu naik di angka 90, ya, selalu lama saya, ya, apa yang terjadi? Betulkah ini? Semua orang bertanya, betulkah? Bisa seperti ini? Ya, jadi saya mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah angka yang prediksi. Angka yang berbahaya bagi seorang investor. Angka yang berbahaya bagi seorang yang bermain di kelas palas. Ya, karena ini ada, kalau misalnya kita masuk di bagian transaksi, ini angkanya untuk memancing-mancing aja, ya, mancing-mancing aja. Tak ada satu yang bisa saya pegang kalau saya sebagai seorang investor. Memang dia naik, tapi seluruh pengamat di dunia atau analisis ekonomi dunia mengatakan bahwa ini tidak percaya. I don't believe you're updated. Saya tidak percaya data Anda. Ya, tapi ini layak untuk ditanyakan karena ini berasal dari sistem transaksi yang terjadi beberapa minggu lalu. Terus? Nah, apakah nanti setelah vaksin sukses? Setelah vaksin sukses, mudah-mudahan kita semua berdoa, ya, berdoa, bahwa begitu dia vaksin, maka perdagangan batu bara Indonesia itu dia seperti kembali lagi di 2019. Ya, kira-kira ekspornya, terutama ekspornya yang menaikkan pertumbuhan ekonomi, growth ekonomi itu pertumbuhan kita, ekspor batu bara itu yang paling besar waktu itu adalah ke India, dan Tiongkok itu sekitar 40 persen, lalu kemudian disusul oleh Tiongkok, 35 persen waktu itu. Waktu itu 2019 ya, ini masa-masa kemasan waktu itu. Ya, siapapun yang Anda ketemu, siapapun pengusaha batu bara yang kita ketemu, enjoy aja. Kalau sekarang kita ketemu dengan pengusaha batu bara, ya, kira-kira cerita sudah lain. Mudah-mudahan bisa seperti ini, setelah tadi COVID, saya sebutkan, setelah tadi COVID itu bisa di, apa namanya, di eliminir oleh vaksin ini. Mudah-mudahan saja dia sukses, apa namanya, vaksin ini sukses, lalu kemudian kepercayaan masyarakat begitu tumbuh dan besar kepada pemerintah, maksud saya, lalu kemudian COVID bisa diredam dan tidak terjadi lagi, dan tidak ada comeback, ya, mudah-mudahan terjadi. Kalau itu terjadi, saya kira kita balik di tahun 2019 untuk perdagangan batu bara. Terus. Saya kira ini juga adalah angka-angka prediksi, ya, saya minta maaf kepada teman-teman yang lain, ini angka prediksi memang, prediksi ekspor, saya sebenarnya ada data, tapi karena saya sayang negeriku, saya juga, Mas Bisman, saya juga sayang negeriku, saya sayang pemerintahku, jadi saya sebenarnya tidak meledak-meledak. Kalau dulu saya meledak-meledak, ya, udahlah, saya ikut saja. Saya ikut saja, sekalipun sebenarnya angka yang mestinya itu memang untuk ekspor itu mungkin 200-an lah, 200 juta ton lah, ya. Karena tadi lihat data itu, lihat data pertumbuhannya, transaksinya di luar, maksudnya marketingnya semua down, seluruh pabrik-pabrik itu tutup, jadi mungkin memang yang bertahan itu hanya adalah pasar domestik saja. Kalau pasar ekspornya saya kira, nggak kompan lah, ya. Mesti ada, terus? Ya, saya kira ini biasa bagi teman-teman, sudah tahu semua ini ada di internet ini, di mana sih cadangan batu bara kita, sekian miliar 20-an dapat berapa tuh, batu bara kita itu cadangannya adalah 7,5 miliar ton untuk seluesi, untuk Kalimantan Selatan, maksud saya, terus 8,9 miliar ton untuk Sumatera Selatan, terus kemudian, apa lagi ini, ini data dari Kementerian SDM, yang menunjukkan bahwa kita masih bisa eksersis di 56 tahun untuk batu bara. saya kira hanya itu, ini data-data yang dimasukkan oleh tim kreatif saya, sebenarnya ada yang, ada yang apa, apa mineral kita itu di angka, berapa tuh tadi tuh? Agak anu nih. berapa miliar ton, ya saya kira bisa, nanti saya buka datanya, ya, minta maaf nih, saya kira, angka, ini adalah gambaran, posisi cadangan, ya, terus balik, saya mau agak serius nih, ini saya agak serius kalau ini, karena, tadi, itu hanya saya membaca data, ya, saya gak membaca data, ini saya gak mau serius nih, sekarang saya mau serius, sekarang begini, kalau melihat seluruh, all the data, ya seluruh data tadi itu, apa dengan kita? apa yang terjadi dengan kita? apa yang terjadi dengan Cina? lalu kemudian dapat terjadi dengan US, ada tiga yang saya gambarkan. Sekarang, ya, saya melihat, saya bercerita, saya bercerita saja, untuk ekonomi, itu tiga prioritas, ya, ini saya agak jujur nih, sekalipun, saya melihat di HP saya ini, masuk terus, japrian ke saya, tapi saya mau bercerita begini, tahun 2008, dari 1995, ke 2008, 2008 itu adalah booming yang namanya, komputer teknologi informasi, waktu itu, apa yang terjadi? resesi dunia melanda. Kenapa terjadi resesi dunia? Ya, ketika itu. lalu ada yang namanya, masih ingat? Yang namanya Nokia, ya, tergusur habis, lalu kemudian ada Yahoo, habis tergusur, rupanya pada saat itu, yang ditakuti semua orang ketika itu, ketika arus modal begitu besar, masuk di sebuah produk, itu akan terjadi. lalu kemudian, sesudahnya, banyak pengusaha-pengusaha Amerika ketika itu, bangkrut, bangkrut. Nah, sekarang saya masuk ke China, saya masuk ke China, ini agak serius nih, saya masuk ke China, di China, sekarang ini, dia mencoba untuk menaikkan, dia punya, pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi? Otomatis, capital employee itu masuk dari Eropa. Dia juga masuk dari Amerika Serikat. Ya. Tapi, ini kalau tidak hati-hati, kalau tidak hati-hati, maka terjadi yang namanya, ya inflasi tinggi di China. Tapi, China bukan orang yang, bukan, apa namanya, China bukan pemerintah yang, agak buta untuk membaca itu. Dia baca itu. Apa yang dia baca? Begitu capital employee masuk di China, untuk menahan inflasinya, maka dia kabur ke Indonesia, dia akusisi seluruh tambang-tambang yang banyak di Indonesia. Mau tambang mati, tambang tak bersurat, lalu kemudian sebagainya, data saya menunjukkan, sudah lebih 100 tambang yang dulunya mandek itu, semua diboking oleh China. Ini tadi tuh, masuk ke situ. Sehingga, mudah-mudahan saja, pemerintah kita ini, dia memiliki ketahanan ekonomi yang begitu kuat. Dia mengingat rakyatnya lah menurut saya. Dia ingat rakyatnya, dia ingat masa depan sekarang ini, terus kemudian dia ingat masa depan negara. Sehingga itu, kalau dia ingat, mudah-mudahan saja, penguasaan yang namanya mineral di Indonesia, itu tidak terjadi. Karena betul-betul masuk ini, yang namanya capital, the big capital and flow, from Eropa and America, masuk ke China. Lalu kemudian China, kemana dia melakukan serapan dana yang begitu besar? Otomatis dia Indonesia. Karena ini satu-satunya negara yang memiliki sumber daya mineral yang begitu besar. Kalau kita bicara di dua mineral tadi itu, adalah batubara, nikel, dan ikutannya. Saya kira, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya mau maaf, mungkin ada data saya tadi yang agak hilang, yang tidak terlalu konten. Ya, saya mau maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!